Nah, pelaksanaan ini ya, yang saya saksikan selama satu setengah tahun ini, konsisten. Jadi peraturan perundang-undangannya jelas, tidak ada kesimpang-siuran, dan dilaksanakan secara strik dan secara konsisten. Partisipasi dari masyarakat, sebat apapun pemerintah bekerja, apabila tidak didukung oleh masyarakat, hasilnya tidak ada. Ya, minimum tidak maksimal hasilnya. Pemerintah gimana, rakyatnya bagaimana. Tidak semua rakyat selandia baru mendukung pemerintahnya. Yang kalah di pemilu dua tahun yang lalu, tetap saja mereka tidak begitu mendukung pemerintahnya. Dan oposisi juga sangat kuat di parlemen. Tapi ya, ketika sudah menyangkut isu keselamatan bersama, maka mereka bersatu. Apapun latar belakangnya, apapun. Setiap negara itu tidak bisa disamakan konteksnya. Selandia baru, tentu saja konteksnya secara geografis berbeda. Indonesia juga demikian. Eropa, ataupun Inggris juga demikian. Pemerintah Inggris merencanakan akan merelaksasi semua aturan ini. Jadi, diperkirakan nanti tanggal 19-19 Juli, Inggris akan membuka aturan. Jadi, aturan orang harus menggunakan masker akan diserahkan pada masing-masing individu. Lebih dari 6.000 orang yang ditangkap. Lebih dari 6.000 orang ditangkap karena melanggar Undang-Undang COVID-19. Jadi, tidak main-main di sini, polisinya. Dan mereka berani bertindak. Pertama, itu adalah perintah Undang-Undang. Dan kedua, itu adalah demi keselamatan bersama. Stadion Wembley itu hanya boleh 60% dari kapasitasnya. Tapi khusus buat tadi malam, sudah dinaikkan. Sudah boleh dinaikkan lagi. Dan di final, nanti sudah sampai 90% dari kapasitasnya. Stadion Wembley itu sudah penuh, 100% itu sudah penuh di Hungary. Hungary, vaksinasinya, dia menggunakan vaksinasi dari Rusia. Mereka sudah percaya banget. Percaya diri banget. Nah, ini memang sekali tidak ada kebijakan yang kutu. Pasti ada risikonya. Kita lihat ke depan juga. Kita lihat ke depan. Nampaknya, sampai jauh ini, vaksinasi bisa menahan angka rumah sakit. Angka perawatan di rumah sakit dan angka matanitas akibat COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Halo tribunnya. Kali ini kita bersama dengan dua tamu istimewa yang kebetulan sama-sama jauh. Yang pertama, Duta Besar kita di Selenjah Baru, Mas Tantul Yahya. Satu lagi, pengajar program Pasca Sarjana Bidang Kesehatan Masyarakat di University of Debbie di Manchester, Mas Dono Widyatmoko. Di selat-selat kesibukan mereka berdua, Mas Tantowi dengan Mas Dono berkenan untuk meluangkan waktu kepada kita untuk berdiskusi tentang pandemi yang sampai saat ini belum juga berakhir, entah kapan akan berakhir. Sebelum kita mengawal diskusi, Mas Niko tolong diampilkan videonya Mas Tantowi, silahkan. Satu persatu, teman, sahabat, keluarga kita berpulang karena COVID-19. Kita sepertinya sedang menunggu undian. Sooner or later, pasti akan mendapatkan itu. Kami mengikuti berita ini di luar negeri dengan penuh kepedihan dan keprihatinan. Saudara-saudara sekalian, belajar dari pemerintah Selenjah Baru, yang dianggap sebagai salah satu negara yang berhasil keluar dari krisis COVID-19 ini, maka ada tiga hal yang mereka lakukan. Pertama, tutup perbatasan. Yang kedua, lockdown, baik lockdown lokal maupun lockdown nasional. Dan yang ketiga adalah partisipasi masyarakat melalui tim yang mereka sebut sebagai tim 5 juta orang. 5 juta orang itu adalah keseluruhan dari penduduk Selenjah Baru. Setiap orang di Selenjah Baru ini mempunyai peran masing-masing untuk mendukung pemerintah dalam merespon COVID-19. Di Selenjah Baru ini, tidak semua rakyatnya mendukung pemerintah. Ada oposisi yang sangat kuat di parlemen. Namun ketika itu sudah menyangkut kepentingan bersama, keselamatan bersama, maka tidak ada seorang pun yang berpendapat berbeda atau melakukan aksi melawan kebijakan pemerintah. Barangkali poin ketiga inilah yang menjadi sumber utama kesuksesan negeri ini dalam menanggulangi COVID-19. Insya Allah, hal-hal baik yang kami share dari pengalaman kami berada di Selenjah Baru selama COVID-19 berlangsung dapat menjadi inspirasi bagi saudara-saudaraku, seluruh rakyat Indonesia, dimanapun Anda berada. Kita harus bersatu, tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah dalam merespon COVID-19 ini. Pandemi ini perlu kerja bersama, perlu kekompakan, perlu kesatuan pemikiran dan aksi untuk bersama-sama keluar dari krisis ini. Insya Allah, Tuhan selalu bersama kita dan krisis ini akan segera berakhir. Pesan yang disampaikan Mas Tantuyahya, paling tidak bisa menjadi imbauan yang bisa mungkin diikuti oleh pemerintah dalam menangani pandemi saat ini. Tapi, hampir seluruh negara sedang menghadapi sebuah harian baru. Di tahun kedua pandemi, beberapa negara yang dianggap sukses kemudian ditantang dengan oleh isu-isu varian COVID-19 yang baru, termasuk di Selandia Baru. Varian yang dianggap lebih kuat dan telah menembus pertahanan yang mapan, menciptakan wabah terburuk di beberapa negara. Saya ingin bertanya kepada Mas Tantuyah, khusus dari pemerintahan Selandia Baru, mungkin Mas Tantuyah bisa menginformasikan kepada kami apa penanganan yang sudah dilakukan di Selandia Baru terhadap varian baru di pandemi kedua tahun ini. Terima kasih. Saya persilahkan Mas Tantuyah. Ya, Dayak, terima kasih untuk undangannya. Selamat pagi untuk Mas Dono, Wijat Boko di UK, yang juga akan sharing pengetahuan dan pengalamannya di Inggris sana. Nah, sebagaimana yang saya sampaikan di video yang tadi sama-sama kita lihat, pemerintah Selandia Baru ini adalah pemerintah yang pada awalnya memang percaya bahwa COVID itu ada dan cepat atau lambat dia akan datang ke negaranya. Nah, kepercayaan itulah yang membuat mereka melakukan berbagai persiapan. Ibarat sebuah peperangan ya, musuh itu sebenarnya sudah terlihat di seberang lautan. Nah, sebelum musuh itu datang, maka harus dilakukan berbagai persiapan. Misalnya, membuat benteng yang tebal, kemudian membeli persenjataan, dan melakukan latihan-latihan kepada rakyatnya yang nanti akan menjadi brigade yang akan berperang dengan musuh tersebut. Nah, ketika musuh itu datang, ya musuh itu tidak leluasa. Tetap jadi dia datang, tapi perlawanan di sini sudah maha kuat dalam bentuk pertahanan dan juga serangan. Kurang lebih analoginya seperti itu. Nah, persiapan ini dalam semua hal itu memegang kata kunci. Apa saja yang kita lakukan, kalau persiapannya bagus, insya Allah hasilnya bagus. Nah, Selandia Baru ini juga percaya betul bahwa kita perlu persiapan. Persiapan yang bagus dan matang, memang akan membuahkan hasil yang bagus pula. Nah, setelah persiapan itu mereka lakukan, mereka kemudian tahap keduanya pelaksanaan. Nah, pelaksanaan ini ya, yang saya saksikan selama satu setengah tahun ini, konsisten. Jadi, peraturan perundang-undangannya jelas, tidak ada kesimpangsiuran, dan dilaksanakan secara strik dan secara konsisten. Akibatnya apa? Akibatnya rakyatnya itu ikut. Ditambah lagi, rakyat Selandia Baru ini memang patuh, patuh kepada hukum, kemudian respect juga terhadap pemerintah. Nah, yang ketiga tadi yang saya sampaikan di video itu adalah betul, ya, partisipasi dari masyarakat. Sebat apapun pemerintah bekerja, apabila tidak didukung oleh masyarakat, hasilnya tidak ada. Ini pun tidak maksimal lah hasilnya. Pemerintah gimana, rakyatnya bagaimana. Nah, di Selandia Baru ini tidak. Meskipun, sebagaimana yang saya sampaikan, tidak semua orang atau tidak semua rakyat Selandia Baru yang mendukung pemerintahnya. Yang kalah di pemilu dua tahun yang lalu, tetap saja mereka tidak begitu mendukung pemerintahnya. Dan oposisi juga sangat kuat di parlemen. Tapi ya, ketika sudah menyangkut isu keselamatan bersama, maka mereka bersatu. Apapun latar belakangnya, apapun politik yang mereka percayai, ketika itu sudah menyangkut keselamatan bersama, langkah mereka itu satu. Nah, jadi pemerintah Selandia Baru ini tidak begitu sulit dalam menghadapi varian-varian baru yang masuk seperti varian Delta. Karena sikap mereka sudah terbentuk. Ibarat itu tadi, bentengnya sudah berdiri tinggi dan tebal, kemudian mereka sebagai pasukan juga sudah weaponized, sudah dilengkapi dengan persenjataan, dan mereka kuat sekali. Ditambah lagi kepatuhan mereka terhadap perintah-perintah dari pemerintah mereka. Jadi disuruh lockdown, tidak boleh keluar rumah, tidak keluar rumah. Disuruh pakai masker kalau naik ke transportasi umum. Disiplin semuanya. Jadi mereka semua patuh, dan mereka takut betul bahwa mereka itu menjadi agen penularan. Nah, ini yang mereka takutkan, dan ketakutan bersama ini berhasil membuat suasana itu semakin kondusif dan semakin nyaman. Kurang lebih begitu ya. Taat kehukum dan taat konstitusi, kunci bagi warga Selandia Baru untuk berperang atau melawan musuh yang tidak kelihatan. Sebelum saya serahkan kembahasannya, saya mau tanya satu lagi ke Mas Tantowi. Mas, kira-kira ada sanksi nggak atau hukuman bagi warga Selandia Baru yang kemudian melanggar? Kalau kita persentase, kita kira-kira berapa jumlah yang kemudian melanggar, terus hukumnya seperti apa, kalau kita boleh tahu. Oke. Mundur dikit ya. Jadi selama masa persiapan, sebelum musuh itu datang, mereka sudah membuat perangkat-perangkat hukum yang nanti akan menjadi payung terhadap semua kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan. Nah, jadi mereka berhasil membuat undang-undang cipta kerja seperti kita ya, jadi Omnibus Law yang menggabungkan empat undang-undang yang ada, dan undang-undang itu menjadi undang-undang COVID-19. Jadi ada ya undang-undang khusus mengenai COVID-19 ini. Nah, dengan perlindungan undang-undang itulah, mereka melakukan tindakan-tindakan terhadap mereka yang melanggar ketentuan, melanggar hukum, dan juga melanggar undang-undang. Jadi misalnya ketika pada awal bulan Maret yang lalu diadakan lockdown, itu polisi melakukan razia. Nah, mereka ditangkap-tangkapin dari mulai yang paling ringan itu ditegur, kemudian yang berikutnya dibawa ke kantar polisi, dan yang ketiga ditahan. Dan semuanya itu lawful. Artinya itu ada dasar hukumnya. Jadi saya lupa ya, berapa yang ditangkap, tapi banyak juga yang ditangkap. Jadi mereka yang masih bandel, tidak boleh berkumpul, kemudian tidak boleh keluar rumah untuk sesuatu yang tidak perlu, mereka keluar rumah, ditangkap oleh polisi, dan dimasukkan ke dalam penjara, dan itu tadi dihukum untuk beberapa lama. Jadi hukum itu ada, ditegakkan, tapi setelah itu tidak banyak lagi yang melanggar. Bukan takut kepada hukumnya, tapi lebih kepada kesadaran bersama, bahwa pemerintah tidak akan sukses apabila tidak didukung oleh mereka. Ya, begini kesadaran Mbak Sana bersama. Silahkan Mbak Sana dilanjutkan. Terima kasih, Mas Dayat. Saya mau coba ke Pak Dono. Kalau tadi kan Pak Tantowi sudah menjabarkan kira-kira mengapa selama dia baru berhasil mengatasi COVID. Kalau di Inggris kira-kira seperti apa ya Pak Dono? Saya perlu ngeliat dulu dari ini, apa sedikit menyamakan persepsi dulu. Bahwa setiap negara itu tidak bisa disamakan konteksnya. Selandia baru tentu saja konteksnya secara geografis berbeda. Indonesia juga demikian. Eropa ataupun Inggris juga demikian. Beda-beda. Yang bisa kita tarik adalah pelajaran dari berbagai konteks ini dan menurutkan ada apa yang bisa kita... pelajaran yang bisa ditarik untuk penonton COVID-19. Inggris adalah hub lah pada intinya. Negara yang tingkat ketergantungannya dengan transportasi pada negara-negara lain cukup besar. Bukan cuma transportasi Indonesia, tapi barang, tangan, dan lain sebagainya. Jadi, cara penanganan di Inggris ada juga yang ada komprominya. Kayak New Zealand tadi menjaga bordernya dengan ketat sekali. Australia juga demikian. Menjaga bordernya dengan ketat sekali. Itu dimungkinkan karena memang kondisi geografisnya seperti itu. Indonesia secara teoretis juga sebetulnya sangat memungkinkan. Karena lokasi masuk ke Indonesia itu hanya lewat Jakarta atau Bali. Kebanyakan gitu ya. Yang lain-lain kita seperti perlatasan, pontianak. Itu hanya sedikit sekali baru. Kalau di Inggris, maksudnya ini banyak caranya. Jadi, menutup border itu bukan sesuatu yang mudah di Inggris. Jadi, sejak awal, pemerintah Inggris memang tidak menutup bordernya secara 100%. hanya menutupkan list daerah-daerah, negara-negara yang Red List, Amber List, atau Green List. Yang Green List cuman tadinya tidak ada. Sekarang ada sedikit, sedikit, tidak banyak. Sementara Red List ada negara-negara yang risiko tinggi untuk membawa virus, khususnya virus-virus. Berapa jenis varian. Sekarang variannya tambah banyak. Ada Delta, ada Lambda, dan sebagainya. Nah, kebijakan pemerintah Inggris juga berubah-rubah sesuai dengan kondisi COVID-19 di populasi. Tapi yang penting yang dilakukan adalah tes, tes, dan tes. Jadi, tes terhadap virus SARS-CoV-2 dilakukan secara masif. Jadi, jumlahnya sangat besar. Dan tes itu bukan hanya PCR. Sekarang yang tersedia banyak di populasi adalah tes lateral flow assay atau tes antigen. Itu dibagikan hampir kepada semua orang yang harus keluar rumah. Contohnya, kalau di Inggris, sekolah itu dibuka. Dan anak-anak usia sekolah, baik primary school, secondary school, high school atau college, diberikan tes antigen itu secara gratis dan mereka harus tes seminggu dua kali. Jadi, setiap anak yang bersekolah harus tes seminggu dua kali. Dan mereka yang diketahui positif harus selesai selesai. Jadi, dulu, bukan dulu, aku harusnya, tapi kasus ini naik terus juga. Kasus naik terus. Kasus naik terus dan dilakukan lockdown secara total dulu sebelum musim, sewaktu musim dingin yang lalu, lakukan lockdown total karena angkanya bukan tingkat. dan kemudian sekarang sudah menuju. Tapi kalau teman-teman sekarang lihat, sekarang Inggris sudah mulai merelaksasi. Dan beberapa negara Eropa lain sudah mulai merelaksasi lockdown-nya. Seperti kita lihat, tadi malam kita sudah lihat semifinal negara Eropa dilakukan di London yang kayaknya, kalau orang Indonesia akan melihatnya, kok nggak ada yang pakai masker ya? Nah, dan semuanya, kok udah begitu ya? Nah, ini mohon maaf, karena kan di Indonesia jangan salah tangkap dulu, bukan berarti itu sudah bendera putih gitu ya, bukan. Tetapi ada hal-hal yang dilakukan, bahwa vaksinasi sudah dilakukan secara cukup masif, sekarang sebagian besar, mayoritas penduduk usia dewasa sudah divaksinasi, vaksinasi lengkap sudah sampai 60 persen, kurang lebih. Jadi, dan angka hospitalisasi, angka perumah sakitan, dan angka kematian akibat COVID-19, sampai sejauh ini, tidak meningkat terlalu tajam. Memang angka orang yang terinfeksi meningkat, tetapi nampaknya vaksinasi berhasil menahan laju orang yang terinfeksi, sehingga tidak jadi parah. Tingkat keparahannya bisa ditekan, sehingga rumah sakit bisa berjalan normal, dan, waktu dicatat, riset di sini datang menunjukkan bahwa orang yang tidak tervaksinasi, atau belum tervaksinasi, mendapatkan risiko yang lebih besar untuk dirawat di rumah sakit akibat COVID-19. Jadi, bisa kita lihat bahwa memang yang sekarang digunjakan oleh pemerintah Inggris adalah vaksinasi, vaksinasi, vaksinasi. Saya sendiri sudah dapat, anak saya yang 20 tahun juga sudah dapat, jadi sekarang pokoknya umur 18 tahun ke atas, sudah kategori dewasa, dipijar untuk vaksinasi. Mas Dono, itu sepertinya hampir sama ya, di sini ada semacam, di sini kan ada dari setelah musim dingin kemarin ada perbaikan. Lalu dalam situasi sekarang juga kan kemarin sempat juga Inggris itu yang tadi yang mau buka masalah pembatasan, tapi diundur ya dari Juni menjadi Juli ya, kalau nggak salah seperti itu. Ada nggak sih perbedaan antara penanganan COVID pada tahun 2020 dengan 2021 saat ini? Penanganan dari sisi medisnya sebetulnya sama saja. Dari sisi medisnya. Bagi orang yang sudah terinfeksi SARS-CoV-2, maka dilakukan pengobatan, maka sebelum pengobatan adalah mereka yang positif terinfeksi, di deteksi-deteksi, harus isolasi, mandiri di rumahnya. Dan mereka yang bergejala berat, setelah di atas konsultasi dari GP-nya atau dokter keluarganya, atau jika mengalami sesak nafas dan sebagainya, akan langsung bisa dirawat di rumah sakit. Perawatan medisnya sama saja, dan di Inggris ada namanya National Institute for Health and Clinical Excellence, MICE, yang merekomendasikan obat-obat apa saja yang digunakan untuk perawatan. Dan semuanya evidence-based, semuanya dilakukan atas kalau yang bukan. Jadi semua pengobatan hanya yang terbukti. Jadi pengobatan yang sifatnya eksperimental hanya dilakukan betul-betul dalam rangka clinical trial. Kemudian, yang penting sebetulnya adalah penguatan tes dan tracing-nya. Tesnya tetap dikembang, termusul juga penguatan tes genotip. Dilakukan pemeriksaan gen secara detail untuk melihat varian apa yang banyak beredar di populasi. Saat sekarang varian yang mayoritas ada di Inggris, 90 sekian persen, 96-98 persen, adalah varian delta yang semula ada di India. Walaupun tadinya ada varian Inggris yang mulainya di camp, tapi sekarang sudah hampir tidak ada di Inggris, malah ada varian yang mencuali varian. Tetapi prinsipnya tetap, seperti Pak Tantowi kemukakan, prinsipnya tetap adalah mesej yang jelas sebetulnya maunya kita riset seperti apa. Penegakan hukum yang kuat, bahwa kalau pemerintah sudah mengeluarkan ini, ya konsisten dilakukan. Legalnya seperti apa. Kalau di Inggris mungkin tidak terlalu sama dengan di Selandia Baru, tidak ditangkep-tangkepin orangnya, dan memang itu adalah legal requirement. Orang untuk pakai masker di indoor dan sebagainya, legal requirement. Tapi polisi tidak bertangan besi lah ke sana gitu, karena juga mungkin sulit untuk melakukannya, tetapi yang dilakukan adalah memberikan pendidikan, dan juga fine, bukan di dendak, tapi di dendak kebanyakan. Kebanyakan hanya di dendak, yang jumlahnya besar, dan kadang-kadang melakukan sidak, dan sidaknya kemudian ada apa-apa, di publikasi di media masal, supaya masyarakat bisa dipelajar. Oke. Mas Dayan mungkin mau melanjutkan, Mas? Ya. Saya mau bertanya ke Mas Tantowi dan Mas Dono ya, terkait perkembangan situasi terakhir di tanah air ini. Saya mau tanya ke Mas Tantowi dan Mas Dono dengan pertanyaan yang sama. Berapa jumlah orang di Indonesia di Selandia Baru dan di Inggris. kemudian apa respon mereka? Atau mereka sempat curhat nggak dengan sesama warga negara Indonesia melihat perkembangan situasi di tanah air? Yang kedua, untuk Mas Tantowi dan Mas Dono, kegiatan apa yang masih dilarang? Tidak diperbolehkan oleh pemerintah setempat. Kemudian yang terakhir, untuk Mas Tantowi dan Mas Dono, jenis vaksin yang digunakan, yang digunakan di kedua negara tersebut, itu vaksinnya apakah mungkin sama dengan kita atau malah berbeda? Saya persilakan Mas Tantowi dulu untuk menjawab. Oke. Di Selandia Baru saat ini ada 6.400 warga negara Indonesia. Ya, tadinya 7.000 lebih, tapi lebih dari 500 itu adalah mahasiswa yang pulang karena libur Natal, libur akhir tahun, dan lain sebagainya. Mereka tidak pernah menyangka bahwa pada bulan Februari, New Zealand lockdown, dan menutup borders-nya sampai hari ini. Dan mereka itu tidak bisa kembali ke Selandia Baru. Kemudian pelajar dan mahasiswa yang sudah diterima oleh berbagai sekolah dan perguruan tinggi di sini tidak keluar visanya. Sampai hari ini, visa untuk pelajar dan mahasiswa internasional tidak dikeluarkan oleh pemerintah Selandia Baru. Selandia Baru praktis sejak bulan Maret tahun lalu tertutup bagi wisatawan dunia dari manapun. Yang boleh masuk itu hanya warga negara dan permanent resident yang akan kembali ke Selandia Baru, kemudian anggota korps diplomatik dan keluarganya, serta tenaga-tenaga kerja dengan keterampilan khusus. Hanya tiga kriteria, hanya tiga pendatang dengan kriteria itulah yang diperbolehkan masuk ke Selandia Baru. Artinya, visa dikeluarkan. Lebih daripada itu masih tertutup. Menutup diri seperti Selandia Baru ini, seperti yang disampaikan oleh Mas Dono tadi, hanya bisa dilakukan oleh negara-negara tertentu. Pertama, negara itu penduduknya tidak banyak. Dan yang kedua, ongkos dari menutup diri itu secara ekonomi sangat mahal. Apalagi untuk negara-negara yang menggantungkan ekonominya pada pariwisata. Ketika pintu ditutup, ya nggak ada lagi turis internasional itu. Dengan demikian, bisnisnya mati. Tapi karena ini negara kecil, tabungannya banyak, dia bisa bertahan. Dan dalam kondisi seperti ini, bagi dia, itu jauh lebih penting keselamatan dan kesehatan warganya dibandingkan ekonomi. Pemerintah Selandia Baru ini tiap hari didesak oleh kelompok pengusaha yang sudah tidak tahan lagi dengan kondisi seperti ini. Tapi pemerintahnya nggak bergeming sama sekali. Nggak ada urusan lah. Kayak begitu-begitu itu. Ya, mereka entertain aja, nganggu-nganggu, iya-iya. Tapi pada kenyataannya, mereka tidak melakukan sesuatu yang menurut mereka akan membahayakan rakyatnya. Contoh di sini, perguruan-perguruan tinggi di sini itu banyak sekali mengandalkan pemasukannya pada mahasiswa-mahasiswa internasional. Baik yang bayar sendiri maupun dengan biasiswa. Itu menopang lebih dari 40% operasional dari berbagai perguruan tinggi di sini. Ketika itu ditutup, drop 50% lebih. Jadi sudah terjadi pengurangan karyawan, khususnya mereka yang bergerak pada desk internasional student. Sudah nggak ada lagi itu pada di lay off semuanya. Karena tidak ada kejelasan kapan ini dibuka. Kemudian pemasukan dari sektor pendidikan itu, nomor 3 atau nomor 4, setelah pertanian, pariwisata, kemudian, satu lagi saya lupa, baru ketiga atau keempat itu sektor pendidikan. Nah, bayangkan bahwa pendidikan ini selama ini sudah menjadi pilar utama ekonomi mereka. Tapi, karena keselamatan dan kesehatan warga itu jauh lebih penting dari semuanya, ini mereka pinggirkan terlebih dahulu. Nah, kita sangat berharap bahwa situasi ini membaik. Pertama adalah untuk dapat warga kita melakukan silaturahmi kembali dengan anggota keluarga mereka yang ada di Selandia Baru yang sudah lama tidak bertemu, demikian juga sebaliknya. Dan yang kedua adalah untuk para mahasiswa yang sudah dikonfirmasi mendapatkan selandia siswa, baik dari pemerintah kita maupun pemerintah Selandia Baru yang masih menunggu keberangkatan mereka. Impact dari tertundanya masa kuliah satu setengah tahun lebih ini itu sangat dahsyat sebenarnya. Nah, jadi itu harapan dari kita. Kemudian yang kedua, mengenai vaksin. Saya lompat-lompat saja. Vaksin yang dipergunakan di sini adalah Pfizer, hanya satu. Sampai dengan saat ini distribusi dari vaksin itu sudah memadai, meski terlambat dibandingkan Australia. Mengapa terlambat? Karena selandia baru ini import. Mereka tidak bisa membuat vaksin sendiri. Beda dengan Inggris, beda dengan Australia, beda dengan India, di mana mereka bisa memproduksi vaksin sendiri. Di sini tidak. Mereka tergantung sepenuhnya kepada luar negeri, dan itu hanya Pfizer yang mereka pergunakan. Sudah dilakukan vaksinasi, utamanya pada bulan Februari dulu, data yang lalu, pertama-tama ditujukan kepada mereka yang bekerja pada sektor-sektor yang bersentuhan langsung dengan kedatangan orang dari luar negeri. Misalnya mereka yang bekerja di imigrasi, di airport, di rumah sakit, di tempat karantina. Mereka terlebih dahulu yang diprioritaskan. Dan Alhamdulillah itu semuanya sudah divaksinasi. Kemudian kelompok kedua adalah mereka-mereka yang dianggap pekerja esensial. Yang ketiga itu adalah senior. Senior itu di atas 60 tahun. Nah, karena saya ini sudah 60 tahun ini, Alhamdulillah loh ya. Jadi, saya mendapatkan giliran untuk divaksin tanggal 28 Juli bulan ini. Itu vaksin pertama. Kemudian akan diikuti dengan vaksin kedua 21 hari kemudian. Nah, pertanyaan daerah yang kedua mengenai apa yang dilakukan di keluarga kita di sini. Ya, kita ini dibilang kecil-kecil, hanya 6.500-an. Tapi dibilang besar, ya cukup besar ya. Karena 6.500 terhadap 5 juta penduduk. Cukup besar itu, Mas Dono. Kalau 6.500 di UK, ya kecil lah itu. Tapi kalau 6.500 di negara yang penduduknya hanya 5 juta, cukup berbunyi lah komunitas kita di sini. Syukur Alhamdulillah, sampai dengan saat ini, kami belum menerima laporan, ada warga kita yang terinfeksi COVID. Ini barangkali Mbak Hasana, ganjaran dari warga kita yang cara dan pola hidupnya sudah seperti orang Selandia baru. Taat hukum, ikut anjuran pemerintah, tidak macam-macam. Jadi ganjarannya, mereka sehat. Jadi, Alhamdulillah itu tadi. Belum ada saya mendengar berita warga kita yang terkena COVID. Amit-amit ya, kalau misalnya ada yang sampai dirawat di rumah sakit. Nah, kita senantiasa terus berkomunikasi. Jadi dengan platform sosial media yang kita punya ini, hampir seluruh warga kita di Selandia baru itu bisa kita rangkul. baik secara langsung, maupun secara virtual. Jadi dari waktu ke waktu, kami terus berkomunikasi dengan mereka, menghimbau mereka, mengingatkan mereka untuk patuh kepada kebijakan pemerintah Selandia baru. Dan di saat yang sama, kami juga terus mengupdate pergembangan COVID di tanah air. Jadi, terus terang, kita sangat prihatin, sangat pedih kita setiap kali mendengar teman, saudara, sahabat kita satu-satu pergi karena COVID. Itu tadi seperti yang di video itu. Seperti nunggu lotre ini. Kapan nih giliran kita ya? Karena semakin lama, semakin mendekat, dan semakin lama, semakin nyata. Begitu ya. Sebelum saya lanjutkan oleh Mas Dono, saya mau tanya satu Mas Tandowi. Kenapa cuma satu vaksin yang dipilih oleh pemerintah Selandia baru? Karena banyak varian vaksin, tapi cuma satu. Ada alasan dari pemerintah Selandia baru? Ya. Selandia baru ini adalah negara yang paling akhir terkena COVID. Karena, tadi sudah dijelaskan oleh Mas Dono di awal, karena lokasinya yang paling selatan. Karena setelah Selandia baru itu, nggak ada negara lagi. Yang ada itu cuma kutub. Jadi negara terakhir, kalau kita lihat di peta. Nah, dalam konteks hal-hal tertentu, itu merugikan. Tapi dalam konteks COVID ini, ya menguntungkan bagian negara paling jauh itu. Karena dia balik belakangan kena. Baru bulan Februari itu ada kasus pertama. Padahal Cina itu bulan Desember, kita bulan Januari, kalau tidak salah. Ketika outbreak pertama terjadi di Wuhan, mereka di sini langsung melakukan persiapan. Jadi mereka punya waktu dua bulan untuk bersungguh-sungguh mempersiapkan diri. Karena nggak main-main, COVID itu benar-benar ada, nyata, cepat atau lambat akan datang ke tanah ini. Oleh karena itu, tidak ada pilihan lain kecuali persiapan. Jadi pada dasarnya ini, mereka itu membuat peraturan-peraturan yang berkaca kepada apa yang terjadi di negara-negara lain. Jadi kegagalan-kegagalan negara lain itu, mereka jadikan pelajaran. Itulah enak saja. Itu sama kalau kita dapat ujian di sekolah, dapat giliran terakhir. Kita sudah tahu semua itu pertanyaan-pertanyaan dari dosen. Nah, kurang lebih itu, posisi Selandia Baru itu adalah seperti itu. Nah, terkait hanya Pfizer yang mereka percayakan. Di sini itu ada suatu institusi namanya seperti BP POM lah, kalau di kita itu. Jadi, ketat sekali untuk suatu obat-obatan ataupun vaksin untuk keluar dan disetujui. Jadi, mengapa vaksin roll out atau distribusi vaksin di Selandia Baru ini telat, walaupun penduduknya dikit, karena proses uji klinik itu lama sekali di sini. Lama sekali, dan tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Nah, dari beberapa vaksin yang masuk itu, yang lolos itu ya Pfizer ini. Oleh karena ini sudah dites, efekasinya tinggi, aman, dan lain sebagainya, maka pilihan itu jatuh kepada Pfizer dan mereka tidak menoleh kepada merek-merek lain. Anda masuk AstraZeneca, tapi itu adalah, kalau nggak salah itu adalah untuk donasi mereka ke beberapa negara yang membutuhkan, khususnya negara-negara yang ada di Pasifik. Ketika mereka berani mendonasikan vaksin itu, itu pun sudah melalui uji klinis yang sangat ketat. Artinya AstraZeneca pun menurut standar mereka itu aman. Terima kasih, Mas Andowi. Dilanjut oleh Mas Dono, silakan. Silakan waktunya. Yang pertama adalah warga Indonesia di Inggris. Saya karena saya tidak bekerja di KBRI, jadi saya tidak tahu jumlahnya. Tapi komunikasi banyak dong. Pertanyaan saya itu salah alamat tuh. Tapi yang pasti, tentu saja saya dulu cukup intens, kerjasama, tentu saja warga di Inggris, cukup banyak berinteraksi dengan pihak KBRI. Sekarang dengan Bapak Adesra Percaya, salah satu dubes Indonesia untuk Inggris dan Irlandia. Dia juga cukup aktif mendekati masyarakat Indonesia di Inggris. Di Inggris ada beberapa jenis kategori warga Indonesia atau diaspora Indonesia. Yang pertama adalah warga Indonesia yang menetap tinggal di Inggris. Seperti kami, tentu saja saya yang sudah di Inggris sejak tahun 2001, dan seterusnya. Kemudian ada mahasiswa, dan ada juga yang profesional yang ditempatkan di Inggris untuk sementara. Saya ingin bekerja di perusahaan internasional dan sebagainya. Inggris, karena ini, Inggris ini desentralisasinya cukup baik. Memang kebanyakan warganya tinggal di, warga Indonesia tinggal di sekitar London. Tetapi komunitas Indonesia di kota-kota lain seperti seperti saya tinggal sekarang di Manchester cukup banyak. Di Leeds, Birmingham, Nottingham, juga di Scotland, di Edinburgh, Glasgow, dan sebagainya. Jumlah cukup banyak. Dan masing-masing punya komunitas masing-masing. Dan juga banyak kota-kota kecil yang agak sulit untuk memonitornya, perkiranya. Tetapi secara umum kami masih berhubungan, baik secara langsung, atau di media sosial. Ataupun dibantu oleh KPRI, KPRI kadang-kadang datang ke kota, dan kekundingan, dan kekundingan sosial. Informasi-informasi tentang COVID, tentang hal-hal lain tentu saja masih kami tahu. Kami sendiri, kalau saya sendiri, aktif misalkan di penajian Indonesia di Manchester, ataupun di kelompok diaspora akademis Indonesia di Inggris, juga kelompok Indo-Ekspat, kami sebutnya Indo-Ekspat, Pak Tantowi, karena biasanya kalau ekspat itu adalah orang asing yang bekerja di Indonesia. Nah, sebetulnya kan sama-sama juga, saya juga ekspat, malah kebalik. Ekspat Jawa di Inggris. Ekspat Palembang di... Jadi, sayang, bukan sayangnya, beberapa warga Indonesia pernah dilaporkan terkena COVID, parah bahkan beberapa, seperti ada salah seorang wartawan Indonesia di antara, kalau kenal Mbak Benita Gibbons, dia pernah terkena COVID cukup parah, tapi Alhamdulillah sudah sembuh, yang sudah makan sudah kembali menetap di Indonesia. Ada juga beberapa warga Indonesia yang kebetulan juga sampai meninggal dunia. Eksetnya saya ada dua orang, kalau tidak salah. Sampai begini. Kalau yang terkena sih cukup banyak, mahasiswa-mahasiswa di Manchesternya cukup banyak. Memang ini karena kasus di Manchester, kasus di Inggris, musim dingin lalu meningkat sangat tinggi. sehingga dampaknya cukup besar. Nah, itu tentang warga Indonesia di Inggris. Tentang vaksinasi, ini di Inggris menggunakan, kebanyakan menggunakan tiga jenis vaksin. AstraZeneca adalah vaksin yang dikembangkan oleh researcher di New York York, bekerja sama dengan perusahaan farmasi asal Inggris juga, yaitu AstraZeneca. kemudian pabriknya enggak jauh juga dari rumah saya ini. Jadi, itu vaksin pertama yang terkenakan. Saya sendiri di vaksin yang asal di New York 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 York. Kemudian Pfizer. Istri saya dan anak saya yang di vaksin Pfizer. Kemudian Moderna. anak saya yang satu lagi di vaksin Pfizer. Jadi, satu keluarga kami 2 tahun yuk vaksinasinya lain-lain. Beda-beda ya. Vaksinasi di sini sudah meng-cover seluruh orang dewasa umur 18 tahun ke atas. Sementara di bawah 18 tahun, masih belum mendapat prioritas vaksinasi. Sampai seluruh sama-sama. Hanya mereka tetap di di inggris dilakukan tes secara kuat dan juga secara rutin dilakukan surveillance antibody. Jadi, Office of National Statistics sudah melakukan juga bukan cuma deteksi orang yang sedang terinfeksi COVID, yaitu tes antibody atau tes PCR, tapi juga melakukan survei surveillance reguler tentang siapa yang pernah terpapar COVID ataupun sudah tervaksinasi. Yaitu siapa yang sudah punya antibody. Jadi, ada kemarin di survei yang melakukan oleh Antibody dari COVID sudah dimiliki oleh 80% orang. Jadi, kasarnya mereka yang sudah tervaksinasi diharapkan ada antivirinya dan mereka yang sudah pernah terkena COVID juga ada antivirinya. Jadi, sudah 80%. diperkirakan di populasi COVID-19. Tapi memang ada beberapa ceruk populasi yang masih relaktan atau hesitant terhadap penggunaan vaksin. saya tahu juga beberapa teman saya, orang-orang yang sampai saat ini masih relaktan begitu ya. Mereka tahu apa namanya COVID ini resikonya tinggi, tinggi, dampaknya terperat, dan lain sebagainya. Tapi masih ragu-ragu dalam penggunaan vaksin. Saya juga, mungkin ini karena pengaruh sosial media ya. Pengaruh sosial media ada banyaknya teori konspirasi yang beredar di mana-mana. Terpengaruhi banyaknya ya. Cerita-cerita tentang koin yang bisa nempel di tempat vaksinasi itu juga banyak beberapa teman saya yang termakan informasi itu. Itu kurang lebihnya terhadap vaksin yang digunakan di Inggris dan sebagainya. Yang ketiga tadi apa lagi mas saya? Yang saya sudah terjuang semua. Vaksin yang dipakai sudah dipakai. Cuma saya mau nanya ini sedikit mas Dono. Soal punishment bagi mereka yang melanggar. Kalau tadi kan di mas Tantowi mengatakan bahwa orang senang di baru sangat tahap aturan. Kalau di di Inggris di Inggris itu kayak seperti apa mas? Kalau panis yang mereka yang melanggar misalnya. Gini di Inggris sampai saat ini ada legal requirement untuk melakukan social distancing untuk memakai masker saat di tempat umum ataupun indoor location penanganannya penanganannya tapi tidak pakai tangan besi. Jadi lebih pada apa namanya lebih pada spot check lah gitu. Kadang-kadang polisi akan mendatangi orang-orang ke tempat-tempat keramaian yang jual aturan dan akan memberikan denda saja kepada beberapa orang tidak semua mendapatkan itu tetapi itu menurutkan sinyal bahwa ini tidak tidak dibolehkan di Inggris. Tapi seperti mungkin beberapa teman-teman sekalian sudah dengar pemerintah Inggris merencanakan akan merelaksasi semua aturan ini. Jadi diperkirakan nanti tanggal 9, 18, 19, 7 Inggris akan membuka aturan jadi aturan orang harus menggunakan masker akan diserahkan pada masing-masing individual. Jadi bukan aturan yang berlaku umum tetapi aturan yang diserahkan kepada masing-masing individu dan masing-masing institusi. Sunnah jadi hukumnya ya? Bukan wajib itu. Iya, sunnah. Jadi sunnah. Sunnah, betul. Kurang lebihnya demikian. Kemudian social distancing juga diserahkan pada masing-masing individu. Itu kurang lebihnya. Walaupun sekarang secara keseluruhan masyarakat sudah normal sekarang. Sudah normal maksudnya normal begini ya. Kebanyakan kalau kita berpamasan di jalan itu kita tetap mengambil jarak. Walaupun apa yang Anda lihat di TV itu itu kadang-kadang kalau sambil nonton bola agak susah untuk menahan diri. Tetapi karena secara ketemu di jalan itu benar-benar masih dilakukan. Saya pun kalau ketemu tetangga di jalan-jalan kemudian beberapa aturan lain akan direksasi pada intinya. Dan bahkan nanti bulan Agustus ada wacana mereka bagi mereka yang terinfeksi bagi mereka yang sudah tervaksinasi lengkap kalau mereka terdesak di positif tidak perlu mengisolasi diri. Ini masih diskusi di diskusikan. Ini semua seperti Pak tanpa itu yang bilang ini sebetulnya adalah gabungan antara evidence antara ilmu pengetahuan dan kompromi ekonomi. kompromi ekonomi. Karena desakan dari sektor ekonomi untuk menormalisasi roda ekonomi kuat sekali. Sudah satu tahun lebih ekonomi Inggris tahun. Tadi Pak Tantung menjelaskan tentang dampaknya pada dunia pendidikan. Inggris sama saja Pak Tantung saya sendiri dosen bagusnya tempat saya fokusnya kepada mahasiswa dari Inggris jadi bukan mahasiswa asing jadi dampaknya tidak terlalu terdampak sementara universitas yang fokus pada misalkan mahasiswa China mahasiswanya berkurang rasis dan banyak sekali masalah-masalah seperti itu. Tapi bukan hanya itu pendidikan di High Street kita sudah lihat toko-toko bukan toko-toko ya mungkin sama seperti di Indonesia mall-mall atau toko-toko supermarket yang itu sudah juga tertekan ekonominya selama saat-saat di operasi dan sebagainya industri transportasi airline dan sebagainya sudah menuntut relaksasi apalagi dilihat dari dampaknya yang sudah menurun maksudnya memang angka orang terinfeksi meningkat tetapi jumlah pasien yang perlu dirawat tidak meningkat tidak meningkat tajam meningkat tapi masih jauh dibandingkan dengan peak di waktu bulan Januari Februari dan jumlah kematian juga turun drastis ini membuktini dari sainsnya kita belajar bahwa vaksin-vaksin yang digunakan di Inggris berhasil menurunkan angka perawatan dan angka kematian jadi ini komprominya komprominya adalah oke orang seperti tadi mungkin beberapa isu ya kita tidak terlalu bisa menahan COVID ini apalagi nanti ada varian baru sekarang varian delta mungkin ada varian baru lagi mungkin ada varian baru lagi mungkin ada varian baru lagi lockdown secara terus-menerus tanyaannya sampai kapan sampai kapan ekonomi akan dan harus ada apa namanya komprominya sampai dimana pertimbangan risiko dan pertimbangan keuntungan risikonya apa risikonya adalah kalau gagal kalau gagal maka rumah sakit akan penuh lagi maka kematian akan meningkat kalau gagal jadi memang sebetulnya jadi tidak ada kebijakan yang full proof tidak ada kebijakan yang full proof itu pemerintah inggris juga bilang kalau naik lagi kita balik lagi kalau ini ternyata rumah sakitnya meningkat lagi ya kita balik lagi jadi tapi yang penting adalah pelajarannya kalau saya sih selama di laku akademisi juga adalah bahwa semua kebijakan harus beruasis semuanya harus menggunakan data dan bukan hanya berdasarkan pertimbangan populisme begitu berdasarkan dorongan-dorongan risakan-risakan yang tidak berdasar semuanya harus berdasarkan pertimbangan dan apalagi risosis kita terbatas uang kita terbatas uang kita terbatas pengennya sih semua hal kita lakukan semua obat kita coba selama tidak ada efek negatif tetapi ujung-ujungnya ada yang ngebayarin siapa yang ngebayarin duitnya dari mana gak bisa juga kita tetap cetak uang tetap mengeluarkan surat hutang dan lain sebagainya Inggris sudah berhutang besar sekali gak tambah terlipatan negara ini sudah berdarah-darah dan nanti sebenarnya orang-orang orang-orang harus pay kalau tidak kita sendiri zaman kita hidup nanti anak cucu kita yang harus membayar dengan jumlah pajak yang jauh lebih besar untuk membayar semua upaya yang kita lakukan sekarang jadi upaya yang kita lakukan harus cost efektif yang tepat sasaran gak gak lari kemana kalau boleh nanya boleh ya boleh boleh silahkan Pak Dubes narasumber tapi nanya juga ke narasumber lain jadi wartan tribun nanti iya Mas Dono izin ya Mbak Hasana juga oh enggak sekarang ini kan lagi ada Euro perhelatan sepak bola yang maha besar di Eropa kita tahu bahwa sepak bola itu agama kedua kalau di Eropa agama 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 pertama entah apa tapi agama kedua mereka itu sepak bola makanya ketika ada pertandingan yang membawa nama negara mereka berbondong-bondong memenuhi stadion gak mikir yang namanya COVID nah kita tahu bahwa untuk masuk ke stadion itu setiap penonton itu harus sudah divaksin dengan bukti ada sertifikat baru boleh dia masuk ke stadion dan nonton begitu juga pemain pemain itu sudah aman kan sudah aman baru-baru dia bisa main saya kok melihatnya begini nih Mas Dono ini piala Eropa ini adalah ajang uji vaksin yang sekarang dipergunakan kan penonton itu kan semua sudah divaksin kalau di sana pakai Pfizer semua ya Mas pebanyakan ya Pfizer Moderna atau AstraZeneca oke Pfizer Moderna dan satu lagi AstraZeneca AstraZeneca oke tiga vaksin itu yang dipakai semua semua penonton itu sudah divaksin kalau saya melihatnya gini kita tunggu aja dua minggu lagi kan inkubasinya dua minggu jadi bagaimana reaksinya orang-orang yang masuk ke stadion berdempet-dempetan berteriak mulutnya dekat satu sama lain saling berpelukan apalagi jika terjadi gol itu kan hal-hal yang tidak terbayangkan di masa pandemi ini terjadi maksud saya begini Mas kalau misalnya dua atau tiga minggu berikut tidak terjadi apa-apa berarti vaksinnya itu cesplam berarti top itu vaksin jadi yang menghentikan penularan itu adalah si vaksin itu gimana Mas Ano ini bodoh-bodohan aja nih Mas analisa bodoh-bodohan itu sebenarnya sudah sangat logik dan sudah sebetulnya sudah dibuktikan bahwa vaksin ini tidak mengurangi penularan vaksin tidak memutus penularan jadi contohnya saja waktu Skotland lawan England beberapa minggu yang lalu ada dua ribu sekian pendukung Skotland yang datang ke Wembley ke London begitu balik ke Skotland mereka di tes 60% dari mereka kemudian menjadi positif jadi sudah bisa dipastikan bahwa angka 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 covid akan naik akan naik jadi tidak memutus infeksi infeksi jalan terus tetapi yang kita lihat apakah jumlah pasien yang perlu dirawat di rumah sakit akibat infeksi covid apakah naik berastis atau tidak yang dari data yang ada sekarang adalah walaupun angkanya naik drastis sekarang angkanya sekarang ada hampir 30 ribu kasus sehari saya baca dulu sampai hari ini 32 ribu orang per hari naik 40 naik 40% dari minggu lalu tapi angka rawat di rumah sakit itu kenaikannya rendah sekali jadi sekarang satu hari yang dirawat di rumah sakit 386 orang jauh dilandingkan dengan 32 ribu orang yang terinfeksi karena yang dirawat di rumah sakit ini hanya mereka yang bergejala dan perlu rawatan di rumah sakit yang gejalanya ringan atau tidak bergejala ya yang angka meninggal juga rendah sekali saat ini angka kematian di Inggris kalau di Inggris kematiannya bukan kematian akibat COVID-19 tetapi mereka yang teridentifikasi positif dan meninggal dalam waktu 28 hari sejak teridentifikasi positif itu maka mereka dikategorikan sebagai COVID-19 itu sampai hari ini 33 orang kematian satu hari bila dibandingkan dengan jumlah infeksi yang meningkat tajam tadi angka ini relatif rendah jadi itu nampaknya yang jadi pertimbangan mengapa kegiatan-kegiatan ini tetap dibolongkan tadi Pak Tantowi dan tekan-tekan semua sebelumnya semifinal kemarin kapasitas Stadium Wembley itu hanya boleh 60% dari kapasitasnya tapi khusus buat tadi malam sudah dinaikkan sudah boleh dinaikkan lagi dan akhir-akhir final nanti sudah sampai 90% dari kapasitasnya bukan cuman Inggris bukan cuman Inggris Hungary kemarin waktu lihat di Hungaria Stadion Puskas itu sudah penuh 100% di Hungaria Hungaria vaksinasinya dia menggunakan vaksinasi dari Rusia Mereka sudah percaya banget percaya diri banget ini memang tidak ada kebijakan yang full proof pasti ada risikonya kita lihat ke depan juga kita lihat ke depan nampaknya sampai jauh ini vaksinasi bisa menahan angka rumah sakit angka perawatan di rumah sakit dan angka fatalitas akibat covid mudah-mudahan demikian terus mudah-mudahan demikian terus tapi kita gak bisa janji juga kita lihat aja kita iri kalau di TV penontonnya banyak banget ini juga yang ditanyakan Mas Tantowi ini adalah bagian dari obrolan Mas Tantowi yang akan berdiskusi soal bola di tengah pandemi tanggal 11 Juni nanti saya tahu Mas Tantowi akan jadi narsumber di situ silahkan jangan sampai terlewankan itu untuk Mas Tana saya persilakan oh iya makasih Mas Dayat kalau saya melihat perbincangan tadi ini kan kelihatan Selandia Baru Inggris sangat yakin dengan kondisi mereka yang insya Allah itu tetap membaik selalu baik dengan tentu ada kontingensi plan mereka sudah punya semua itu dan kalau saya melihat berarti di sini kan ada garis yang sejalan antara karena kan di Selandia Baru dan juga di Inggris pasti kan di situ ada yang namanya pemerintah pusat ada dengan pemerintah daerah nah mungkin dari Mas Tantowi dan juga Mas Dono bisa kasih gambaran seperti apa sih jalur antara keputusan dari pusat sampai ke daerah-daerah seperti apa dalam menangani COVID ini sehingga hasilnya menunjukkan cakep gitu loh kalau dilihat di sini kan mungkin dari siapa Mas Tantowi dulu mungkin oke sekali lagi membandingkan Indonesia dengan Selandia Baru itu gak fair banget ini gak ada apa-apanya selandia baru ini gak ada apa-apanya dibandingkan kita baik dari segi besarnya negara maupun kompleksitas yang ada Selandia Baru ini sistem pemerintahnya unik jadi dia ini menganut apa yang disebut dengan konstitusional parlementer jadi tidak ada konstitusi di sini konstitusinya itu adalah perjanjian Waitani yang ditandatangani oleh kaum pendatang yaitu orang Inggris dengan suku asli pada tahun 1640 itu perjanjian kedua pihak sebenarnya tapi itulah yang menjadi roh dari berbagai undang-undang yang lahir nah pemerintah ini dijalankan oleh satu pemerintah yang berpusat di selandia baru tapi juga ada pemerintahan provinsi yang dipimpin oleh bukan oleh seorang gubernur tapi disebutnya di sini mayor nah kebijakan-kebijakan yang bersifat nasional tentu dibuat oleh bukota tapi kebijakan-kebijakan yang bersifat lokal itu dibuat oleh daerah masing-masing tapi satu hal yang kaitannya kepentingan nasional seperti covid ini itu adalah yang berlaku itu hukum nasional dan itu berlaku dari atas sampai ke bawah termasuk sanksi-sanksinya selandia baru ini dilihat sebagai negara yang slow orangnya berpendidikan patuh tapi undang-undangnya juga cukup keras yaitu undang-undang covid-19 itu dengan undang-undang itulah maka polisi bisa bertindak kemudian perangkat hukum bisa bertindak karena ada payung hukumnya saya tadi di sini di chat ini diingatkan oleh teman saya di selandia baru bahwa lebih dari 6.000 orang yang ditangkap lebih dari 6.000 orang ditangkap karena melanggar undang-undang covid jadi gak main-main di sini polisinya dan mereka berani bertindak pertama itu adalah perintah undang-undang dan kedua itu adalah demi keselamatan bersama barangkali itu menjawab bahasa kalau mungkin dari mas Dono kalau di Inggris Inggris ini namanya saja cukup unik United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland jadi Inggris ini terdiri dari 3 kerajaan yaitu kerajaan England kerajaan Wales dan kerajaan Scotland walaupun raja-rajaannya sebutnya cuma satu tapi ada 3 nation dan 1 Northern Ireland Northern Ireland ini ceritanya banyak susah jelas ini tapi pada intinya keempat unit ini beroperasi secara independen masing-masing mereka boleh menetapkan prioritas masing-masing anggaran masing-masing dan sebagainya yang disebut United Kingdom dan beberapa tahun tahun lalu Skotland melakukan referendum untuk memisahkan diri dari United Kingdom tapi tidak jadi itu tetap dalam kerangka United Kingdom kebijakan yang dilakukan pemerintah pusat semuanya bisa diadaptasi pemerintah di Paul George Johnson itu utamanya mengikat pada mereka yang ada di di Inggris England Scotland dan Wales bisa melakukan aturannya masing-masing jadi kadang-kadang ini juga agak bikin konflik contohnya sampai tiga minggu yang lalu Skotland melarang warga dari Manchester dari tempat saya untuk pergi ke Skotland dari Manchester tidak boleh pergi ke ke Skotland sementara kalau dari London boleh jadi ini aturannya gimana sih sebetulnya tapi itu adalah konsep dari desentralisasi kekuasaannya dan semua layanan semua standar juga itu juga semua tergantung dari masing-masing devolved administrasi jadi di Skotland ada parlementnya ada persekitarannya juga di Wales juga ada di Northern Ireland juga ada sementara Boris Johnson itu fokus kepada Inggris tapi dan juga yang berlaku secara interasional atau interasional itu dilakukan oleh parlement yang ada di semua semua aturan itu semuanya tergantung pada masing-masing tadi keempat wilayah tersebut yang dilakukan secara terpusat adalah contohnya seperti Bepong Indonesia itu dilakukan terpusat jadi izin edar obat dan lain sebagainya dilakukan oleh NHS Bepong UK yang melakukan semuanya anggaran juga demikian anggaran itu dialokasikan dari Pemerintah Pusat kepada devolved organization jadi resources itu semua tergantung dari parlement masing-masing parlement Inggris melakukan aplikasi anggaran untuk pemerintah Inggris dan juga bukan anggaran langsung anggaran vaksin dan sebagainya tapi juga anggaran untuk misalkan social security jadi kalau di Inggris saat ini ada mereka yang tidak bisa bekerja atau pekerjaannya terpaksa dihutup usahanya terpaksa dihutup bisa mendapatkan bantuan sebesar 80% dari gajinya dari pendapatan karena mereka tidak bisa bekerja bukan cuma gaji jadi mereka yang bekerja secara informal jadi bekerja seperti self-employed yang tidak bisa bekerja bisa apply untuk mendapatkan bantuan dan mereka mendapatkan per le salary 80% dari sehingga ekonomi keluarga masih bisa berjalan terus ini alokasinya adanya di masing-masing devolve administration lain-lain Wales raturannya bisa lain Scotland atau Northern Ireland bisa lain walaupun secara keseluruhan karena penduduknya lebih besar England mempunyai lebih besar fokusnya lebih besar di England Wales sekolah dan orang-orang yang berjalan saya mau tanya perspektif pribadi di sini dalam hal ini Mas Dono dan juga Mas Tantowi kan dua negara ini siap dengan new normal seperti itu kalau secara pribadi Mas Dono sama Mas Tantowi melihatnya siapkah diri kita ada rasa khawatir apalagi kan masing-masing punya keluarga Mas Dono punya dengan anak istri dan lain-lain ini kita ada di lokasi karena saya melihat data-data memang kan kelihatan kecenderungan menurun dan lain-lain tapi kan kelihatan tinggi juga sebetulnya kalau dilihat kasusnya dari jumlah total penduduk dengan jumlah untuk yang Inggris misalnya jumlah total yang penduduk dengan jumlah yang terinfeksi misalnya gitu walaupun sekarang kan trennya sudah menurun itu kan terlihat ada sempat ada beberapa waktu kenaikan itu yang tidak terkendali kalau untuk Selandia Baru tentu nggak bisa disamakan disini kan mereka sangat kecil sekali di bawah 50 yang meninggal sejauh ini kalau nggak salah 26 nah 26 jauh banget itu dibandingkan dengan kita jadi kalau saya melihat pengen tahu perspektif pribadi dari Mas Tantawi dan Mas Dono dalam keadaan di sana terus pemerintah memperlakukan tanda kutipnya normal sudah mulai seperti itu nantinya ada rasa khawatir kah atau apa ada suatu hikmah yang kita bisa dapatkan dari pandemi COVID-19 ini pertama masyarakat itu menjadi lebih higienis walaupun Selandia Baru itu masyarakatnya memang udah higienis tapi lebih higienis jadi tradisi untuk mencuci tangan berulang-ulang setiap hari dengan sabun itu itu sudah menjadi normal baru dan saya sangat yakin walaupun nanti COVID-19 ini selesai kebiasaan hidup bersih cuci tangan berulang-ulang setiap hari setelah bersalaman dengan orang itu akan menjadi suatu kebiasaan baru yang sangat positif yang kedua kalaupun COVID-19 itu selesai pakai masker itu di tempat-tempat yang banyak orang dan tertutup seperti di pesawat ataupun di alat-alat transportasi publik lainnya tetap akan berjalan itu dari fleks aja setiap ada kerumunan dan masuk pesawat dan tempatnya itu ventilasinya kurang langsung kita tuh mengeluarkan masker nah dulu kan tidak ada tuh budaya membawa masker sekarang ada budaya membawa masker di dalam jas di dalam tas itu adalah salah satu dari normal baru yang akan terbawa meskipun nanti COVID-19 ini selesai yang ketiga kayak gini nih Mbak Asana orang itu sudah akan jarang nanti bertemu secara fisik karena sudah ditemukan satu teknologi baru yang namanya Zoom ini itu merugikan dalam konteks perjalanan dinas sudah gak ada lagi tapi siapa yang bisa membayangkan membangun suatu komunikasi dengan manusia dari mana menjadi begitu mudah dan real time sebelum ada COVID-19 Zoom ini sudah ada tapi tidak menghalayak seperti ini tiba-tiba Zoom ini semakin lama semakin bagus semakin lama semakin sempurna dan akhirnya menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari kita buktikan saja COVID-19 selesai pertemuan lewat Zoom seperti ini apakah itu pertemuan biasa seminar conference itu akan dilakukan dengan metode ini ini tidak pernah kita bayangkan nah inilah yang menurut saya itu adalah normal baru yang sudah terjadi saat ini oke berarti sudah siap dong ya dari Mas Tantowi kalau Mas Dono ngomong-ngomong Mas saya bidang saya adalah kesehatan masyarakat dan COVID-19 ini adalah salah satu dari sekian banyaknya tantangan dalam hidup kita dan definisi kesehatan itu sebetulnya kesehatan fisik mental dan spiritual gitu ya masalahnya saya ambil contoh begini saya baru baca ini berita di bahwa 5,3 juta orang di Inggris sedang menunggu hospital treatment di luar COVID-19 jadi ada banyak sekali penyakit lain yang juga menimpa pada masyarakat yang selama ini terpaksa dipinggirkan gitu karena COVID-19 kanker diabetes dan lain segala ini juga merupakan tantangan dari sektor kesehatan COVID-19 memang tantangan besar kita saat ini tapi tantangan lain juga besar dan saya yakin di Indonesia juga seperti ini bahkan di Indonesia atau bukan di Indonesia di mana-mana tantangan bukan cuma diri kita sekarang tapi anak itu kita contohnya adalah kesehatan ibu dan anak kesehatan ibu dan anak belum lagi kesehatan mental jadi dari sisi pribadi kalau saya pikir kita harus mencoba melihat secara keseluruhan bahwa kita mencoba mengurangi risiko diri kita dan risiko keluarga kita dan risiko orang lain dari keadaan tapi di sisi lain juga tetap berusaha meningkatkan kesehatan kita dari angle yang lain dari aspek yang lain baik dari penyakit infeksi lainnya maupun penyakit degeneratif saya tidak tahu saja bagaimana kasus hipertensi yang ada di masyarakat apakah naik apakah turun apakah bagaimana selama satu setengah tahun kita diabetes satu setengah tahun kita ini keberadaan apa kemudian fisikal aktivitas kita walaupun kita sudah tahu penahan COVID yang paling baik adalah kakak imunitas artinya apa kita harus tetap aktif jangan cuma tantangannya kita sekarang ngadepnya ngajep layar doang ini setiap hari jangka panjangnya sebetulnya tidak baik jangka panjangnya bulan-bulan sedikit oke tapi jangka panjang kita harus menemukan balans yang lebih tepat yaitu bagaimana kita bisa tetap mengurangi dampak dari COVID dan kemungkinan adalah varian-varian berikutnya siapa tahu nanti ada SARS-CoV-3 ada SARS-CoV-4 dan sebagainya tetapi kalau penyakit diabetes itu gak kemana-mana ada terus diabetes saya akan nyakit jantung gak ada terus belum lagi penyakit mental kita mental health kita kalau di negara-negara maju saya yakin di inggis sudah banyak monitoring dan sebagainya saya saya tidak begitu tahu apa yang terjadi di Indonesia dan apalagi sekolah yang ditutup sudah sekarang sekolah terserah masing-masingnya harus ada balans di antara semua jadi kalau saya gak membayangkan maksudnya kalau dari sisi pemerintah ini adalah tantangan pemerintah untuk membalansi itu semua gak sederhana apalagi Indonesia jadi walaupun kita tetap men-challenge tetap memberikan masukan atau siapa orang Indonesia tetapi juga kita harus appreciate siapapun yang jadi Menteri Kesehatan siapapun yang jadi Presiden di Indonesia gak mudah tugas gak mudah sama sekali tantangan yang berat nah bagi kita secara individu bagi saya saya mencoba balans mencoba balans walaupun sekarang sampai saat ini saya baru 6 kali pergi ke kampus dalam waktu 1,5 tahun 6 kali ke kantor baru 6 kali selama 1,5 tahun tetapi kita tetap berusaha balance yaitu setiap makan siang setiap jam siang makan siang pergi keluar rumah harus jalan tentu saja gak usah diketikkan orang kemudian walaupun kerja di rumah sedapat mungkin jangan cuman pakai sarungan setiap hari kita harus act like we are working properly kalau Pak Tantowi tentu saja sebagai dita besar harus tetap menampakkan apa namanya image nya gitu tapi kebanyakan dari kita ini saya gak tau kan kalau ikut zoom kan kita tinggal pakai housing light aja gitu gak ada yang lihat juga tetapi pada intinya kita harus hidup dance makan suatu rahmi physical activity dan lain sebagainya jangan kita kita mengurangi risiko dari satu hal tetapi meningkatkan risiko yang hal itu tantangan kita di medium dan long term ya gitu kira-kira bahasan itu sisi pribadi tetapi kayak lagi gak apa agak sulit ya kalau di sisi pemerintah ini untuk membalans semuanya ini agak 270 juta apalagi provinsinya ada 34 iya oke mas Dono mas Dayat mungkin sembari kita menunggu kalau ada dari teman-teman yang ikut zoom bertanya ini saya mau bacakan pertanyaan dari mas Aldi Bimantara ya dari Tribun Papua ini cocok nih ditanyakan kedua-duanya ke mas Tantowi yang kebetulan juga sangat concern terhadap Papua juga dengan mas Dono dalam kapasitasnya dosen dari kesehatan masyarakat pertanyaan mas Aldi saya bacakan selamat malam waktu Papua saya ingin bertanya kepada mas Tantowi apa yang seharusnya bisa dilakukan oleh otoritas di Papua untuk menekan laju Covid di provinsi Papua mengingat sebentar lagi PON akan segera dilaksanakan di kota Papua pada bulan Oktober kira-kira pertanyaan seperti itu kepada mas Tantowi saya juga ingin mengajukan pertanyaan yang sama kepada mas Teno sebagai salah satu pakar kesehatan masyarakat dimulai dari mas Tantowi monggo oke belajar dari negara-negara Pasifik yang hampir semuanya itu Covid free kecuali Fiji yang agak gawat sekarang ini ya sebenarnya tidak ada opsi lain kecuali tutup perbatasan di Pasifik ini ada 20 country ada 20 negara termasuk Selandia Baru itu rata-rata Covid free mengapa? karena mereka menutup diri jadi persis seperti kerang begitu begitu ada serangan menutup diri ya aman Fiji itu tadinya tidak ada Covid tapi begitu dia buka perbatasan untuk warga negara dia yang kembali dari India karena Fiji itu 50% kalau nggak salah itu penduduknya itu adalah orang India nah orang India yang kembali inilah yang warga negara Fiji yang kemudian membawa virus ini akhirnya mereka saat ini sedang benar-benar merasakan suatu ujian yang sangat berat ya untuk negara yang penduduknya hanya 800 ribu dengan kasus yang demikian tinggi nah Papua itu kan bagian dari Pasifik bentuknya juga pulau yang sebenarnya kalau mau aman tutup jangan boleh ada yang masuk baik yang masuk melalui udara maupun dari perbatasan seperti dengan PNG nah akan diadakan PON kan di Papua dan itu sudah menjadi keputusan dari pemerintah kalau pemerintah sudah memutuskan berarti pemerintah sudah melakukan kalkulasi yang matang pertama untuk atlet-atlet official dan penonton yang akan masuk itu harus dipastikan bahwa mereka yang datang itu adalah mereka yang sudah divaksin bila perlu sudah divaksin dua kali dan dinyatakan negatif artinya orang ini sebenarnya tidak membawa resiko ketika orang ini harus datang ke Papua ada gak bukti atau ya katakanlah contoh kesuksesan hal seperti itu ya ada seperti sudah dibukanya perbatasan antara Selandia Baru dengan Australia yang boleh masuk itu hanyalah orang-orang yang sudah divaksin dan dinyatakan negatif baru mereka bisa terbang ke Selandia Baru atau sebaliknya orang Selandia Baru terbang ke Australia kemudian ketika terjadi kasus di negara masing-masing mereka menutup jadi bubble itu atau gelembung itu kemudian diputus untuk sementara waktu sampai keadaan COVID-nya bagus lagi di dua tempat atau di dua negara itu nah dalam konteks PON di Papua ini kalau menurut saya kalau pemerintah sudah melakukan kalkulasi yang sangat matang yang kaitannya itu adalah orang yang masuk hanyalah orang yang sudah divaksin dan dinyatakan negatif maka itu insyaallah aman kemudian terkait penonton karena PON itu juga harus banyak penontonnya ya tirulah apa yang terjadi di Eropa apa yang terjadi di Inggris yang boleh masuk ke stadion itu adalah orang-orang yang sudah divaksin tentu dengan bukti-bukti tertentu itu jawaban saya ya ya dilanjut mas Denok sebagai ahli kesehatan masyarakat ya kita belajar dari ingat gak kasus All England tim Indonesia ya bikin sebel tuh Inggris tuh dan terpaksa gak jadi kalau belajar dari namanya Natural History of Disease bahwa virus ini begitu masuk ke tubuh kita butuh beberapa hari untuk inkubasi sampai saatnya virus itu jumlahnya banyak di dalam tubuh kita dan bisa menimbulkan gejala bisa juga tidak menimbul gejala kemudian secara alami pada sebagian besar orang virus ini akan menurun kembali dan akan hilang dengan sendiri jadi pada intinya pada sebagian besar orang virus ini tidak perlu diobati pada sebagian besar orang tidak perlu diobati akan hilang dengan sendiri itu Natural History of Disease nah sehingga penanganannya juga kita belajar dari itu nah untuk mencegah kasus baru ke Papua maka kita harus belajar jadi panjangnya ini panjangnya jadi sekarang memang ada saya lupa aturan terakhir di Indonesia PCR masih dipakai enggak sebagai aturan penerbangan genus pakai atau tidak ya mungkin ini masih tebatan panjang lebar juga enggak begitu ngikutin lagi tadinya ngikutin terus tiap hari tapi sekarang sudah tidak terlalu kalau mau paling mudah adalah dalam langkah PON maka setiap orang yang masuk ke Papua kalau sudah kata bordernya tidak bisa ditutup karena memang sudah ada kebijakan melakukan PON di Papua maka mereka itu harus dilakukan isolasi apa namanya ada ditempatkan pada diempatkan pada area tertentu misalkan diakomodasi mereka dan mereka isolasi dulu selama 10 hari paling tidak 10 hari tidak hanya muncul di bubble ini kan kita sudah ikuti dari berbagai kegiatan internasional yang ada contohnya tennis mulai dari tennis terbuka yang di Australia mereka sangat kuat menjaga mereka yang masuk ke situ betul-betul hanya kumpulnya di bubble-nya saja di kelompoknya mereka tidak berinteraksi dengan masyarakat sekitar tidak berinteraksi dengan lain-lain hanya pada kelompoknya itu saja kemudian bulan lalu ada Perancis terbuka Roland Garros dan sekarang di Inggris juga ada Wimbled dan buat sepak bola ini juga sebetulnya juga ada bubble-nya jadi bubble pemain satu tim beberapa tim lain dan sebagainya mereka tidak berhubungan dengan pendukungnya dengan supporternya dengan masyarakat lokal jadi mereka tetap menjaga bubble-nya jadi untuk melalui rafon saya kira yang bisa dilakukan adalah menjaga isolasi mereka yang datang dari provinsi lain misalkan selain diperiksa di point of departure sebelum mereka berangkat diperiksa PCR tapi itu tidak menjaga 100% mereka tidak membawa virus karena masih ada masa di mana virus itu tidak terdeteksi atau virus itu sudah tidak terdeteksi lagi walaupun masih terdeteksi dan sebagainya nah diharapkan dengan memberikan 10 hari ideanya sih 2 minggu tapi kan kita sudah di awal sudah di tes mudah-mudahan 10 hari di isolasi mudah-mudahan itu tidak membawa kasus baru ke Papua sementara kasus yang sudah ada di Papua tentu saja dengan ada atau tidak adanya PON ya memang sudah ada di situ sudah infeksi horizontalnya sudah terjadi di Papua ada atau tidak adanya PON tidak menaruh yang menaruh adalah apakah ada kasus baru yang masuk ke Papua lewat pendatang atau aktiv yang di dalam kata kira-kira dari saya ya terima kasih Mas Dono Mas Tantuyah Mbak Asana apa mungkin ada pertanyaan lain sebelum kita tutup ya kalau saya sih ada mungkin di awal tadi kan Mas Tantuyah bicara tentang tiga hal yang dilakukan oleh Selandia Baru tetapi paling utama dilihat di situ adalah poin ketiga di situ adalah masalah partisipasi masyarakat mungkin dari Mas Tantuy dan juga Mas Dono ada semacam imbauan lah untuk saudara-saudara kita di Indonesia ini baiknya seperti apa mungkin dari Mas Dono dulu kalau Mas Tantuyah kan nanti tinggal nambahin seperti yang tadi kalau dari saya ada lagi nih kita ini sudah punya sudah satu setengah tahun kita belajar tentang COVID sebetulnya ilmunya sudah tidak harusnya semua orang di Indonesia semua informasinya sudah sama sayangnya masih banyak kalau mohon kiranya kita memanfaatkan semua informasi yang kita dapatkan sesuai dengan informasi sesuai dengan faktanya jangan terlalu mendengarkan walaupun sudah ada anti-hoaks dan sebagainya informasi-informasi yang gak kenah yang hanya gunakan informasi resmi yang berasal dari pemerintah saya yakin pemerintah Indonesia berusaha yang terbaik untuk melakukan informasi walaupun tentu saja ada kekurangan di sana-sini tetapi jangan lebih percaya pada katanya dan katanya jangan lagi percaya pada katanya dan katanya jangan kita lagi percaya pada obat ini obat ini obat ini obat ini serahkan kalau Anda sakit serahkan pengobatannya pada dokter jangan self-medicate karena resiko semua orang mengejar informaktin sekarang misalkan nanti katanya orang pakai informaktin gak bakal mati belum ada laporan orang pakai obat kakin mati mungkin belum dilaporkan tetapi kalau pengobatannya tidak lakukan secara sembarangan serampangan tiap orang minum apalagi sebagai profilaksis minum obat informaktin setiap hari untuk menghindari dan merasa sakti kalau sudah minum bapak-bapak ketularan dong ya jangan begitu ikuti saja semua petunjuk nanopetan 5M atau 7M atau apa yang dilakukan di Indonesia ya atau kepala daerahnya masing-masing kemudian hanya menggunakan informasi yang resmi jangan terlalu percaya pada katanya katanya dan edukasi ini tetap harus dilakukan secara konsisten bagi akademisi seperti saya media seperti rekan-rekan di tribun saya kira juga bertugas untuk menjernihkan informasi yang ada jadi jangan membuat ya terlalu bobasis gitu kali ya misalkan kalau kita lihat ini sekarang kemarin tak bola di Inggris Indonesia boleh dong lihat konteksnya jangan disamakan New Zealand nggak bisa dikontekskan disamakan konteksnya dengan Inggris nggak bisa dikontekskan dengan Indonesia konteksnya lain-lain Indonesia jauh lebih unik dan masing-masing diara punya tantangan masing-masing jadi oke kita pergunakan akal sehat kita kita pergunakan kebijaksaan yang terbaik siap mas Tantopi ya mau mas oke pada dasarnya saya mengamini apa yang disampaikan oleh Mas Donald tadi masyarakat kita ini sudah tidak perlu lagi di edukasi mengenai COVID karena udah hatam satu setengah tahun kita hidup dengan COVID ini nggak ada mereka yang nggak tahu pemerintah terus menerus melalui berbagai cara melalui berbagai jalur untuk mengedukasi masyarakat jadi masyarakat itu sudah tahu sebenarnya apa yang harus mereka lakukan apa yang tidak boleh mereka lakukan sudah tahu semuanya tapi ada dua hal yang menghinggapi masyarakat kita yang pertama itu adalah karena COVID ini sudah terlalu lama sehingga masyarakat kita itu termasuk masyarakat di belahan dunia lainnya mengalami apa yang disebut dengan COVID fatigue jadi sudah letih dengan COVID orang kalau sudah letih ya begitu deh mbak ya serah deh gitu gitu ya jadi udah kita mendidik anak juga kalau anaknya udah nggak bisa diajarin gitu kita sudah menyerah akhirnya kita letih nah pada titik itu terserah lo mau jadi apa gitu nah disitulah bencana bencana itu datang nah yang terjadi di masyarakat kita dan banyak masyarakat di dunia ini mereka sudah lelah letih menghadapi COVID ini sehingga mereka bukan tidak tahu resikonya tapi udah cuek nah ini yang harus dilawan karena kalau kita sikap seperti itu ya maka jadi oke gitu yang tadinya orang pertahanannya kuat kemudian menjadi lemah rapuh kemudian akhirnya dia menjadi korban yang tadinya care terhadap sekelilingnya gitu juga menjadi sembrono menjadi ceroboh dan lain sebagainya yang mengakibatkan terjadi penularan atau infeksi dalam skala luas nah barangkali ini tugas dari apa ya pemerintah toko masyarakat atau jalur-jalur lainnya untuk terus memberikan semangat jadi masyarakat sekarang ini yang diperlukan itu adalah penyemangatan motivasi bangkit optimis bahwa ini akan segera selesai nah yang kedua kita udah tau semuanya mas dayat mbak asana salah satu obat untuk menolak covid itu dan ini juga sudah tadi disampaikan oleh mas dono yaitu meningkatkan imunitas nah imunitas itu kan bisa tumbuh ya bisa bersemai di diri kita masing-masing kalau kita melakukan hal-hal yang positif hal-hal yang sehat baca berita hoax fitnah provokasi agitasi terus mendengarkan omongan orang yang gak jelas asal usul pengetahuan dia dari mana itu kan hanya akan membuat kita sakit membuat kita hanyut dan membuat kita lemah jadi jangan lagi di entertain yang kayak begitu dapat WA yang kira-kira gak jelas asal usulnya jangan diterusin baca delete aja terus terima video-video yang gak jelas asal usulnya kalaupun jelas kita tahu orang ini gak mutu atau punya agenda sendiri yang mana kalau kita baca kalau kita dengar kalau kita tonton kita jadi kesel nah kesel kita itu kan menurunkan imunitas jadi perbanyaklah sekarang ini kalau misalnya tidak bisa melakukan kegiatan fisikal karena dilarang kita keluar dari rumah ya kalau yang punya fasilitas pribadi ya perbanyak gerakan-gerakan kegiatan fisikal nah jika tidak lakukan hal-hal positif di rumah boleh nonton kiriman video itu boleh tapi yang menghibur lah yang membuat kita ketawa yang membuat kita optimis jadi kalau menurut saya itu membangun imunitas itu penting mas Dayat ya terima kasih mas Tantowi mas Dono ujung dari diskusi kita sore ini adalah bagaimana kita harus bersiap dan sudah mulai bersiap untuk menyambut new normal dari berbagai pemaparan mas Tantowi misalnya dengan masyarakat selenia baru yang taat hukum taat konstitusi karena jika dibandingkan dengan jumlah populasi dengan negara kita sangat jauh jadi agak lebih diatur kemudian dengan mas Dono seorang ahli kesehatan masyarakat yang kebetulan orang Indonesia sudah lama di sana juga memberikan argumentasi pemahaman kalau tidak ada hal-hal positif yang bisa diambil dari diskusi kali ini semoga membaca tribun nantinya juga bisa mengambil nilai-nilai positif dari apa yang disampaikan oleh mas Dono dan mas Tantowi ya sekali lagi terima kasih banyak semuanya mas Tantowi mas Dono saya akhiri diskusi ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh